Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter Faisal ini kan tugas di RSPI Sulianti Saroso Sejak kapan mulai bertugas menangani Covid dokter? Sejak bulan Januari sudah mulai juga Pak Januari sudah mulai ada pasien-pasien terduga Covid Terduga iya iya Sejak bulan Maret kita mendapat pasien pertama Covid di Indonesia Ini dokter Faisal lagi dimana ini? Sepertinya kok sedang tidak bertugas gitu Hari ini saya pertama kali masuk Pak Setelah saya menjalani perawatan saya terkena Covid Jadi saya sudah menjalani perawatan segala macam Kemarin ronsen terakhir dan sudah disuap Saya boleh diatakan bertugas Jadi hari ini saya baru hari pertama bertugas Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sudah sembuh Terus dokter Faisal ini bagaimana penanganan Covid di RSPI Sulianti Saroso? Ya baik Pak Kalau penanganan Covid kami sesuai dari arahan dari Kementerian Kejahatan Baik pengobatan kemudian pemeriksaannya Alhamdulillah semuanya ada Pak Tersedia Teluhannya ringan-ringan saja Misalnya cuma batuk Nah pasien kebanyakan bosan karena berada di ruang isolasi gitu Pak Ruang isolasi tidak luas-luas kamarnya Kalau saya biasa sama pasien-pasien saya sering agak lama Di samping periksa saya Walaupun saya sesat sambil periksa karena tertutup oleh APD saya Suka bercanda-bercanda Dan terakhir itu saya kasih semangat buat pasien Yaitu supaya pasien tetap berpikir positif untuk dapat hasil negatif swab-nya Negatif swab-nya pasiennya sehat bisa pulang Saya bisa bayangin betapa sangat beratnya bertugas menangani Covid ini Terus kalau ini, kalau dokter dan tenaga medis bisa pulang? Atau berapa bulan atau berapa hari bisa pulang? Jadi begini Pak Kami sebelumnya berterima kasih kepada pemerintah Sudah menyediakan tempat untuk kami Jadi kami mendapat tempat tinggal di penginapan di hotel Bagi yang tidak bisa pulang ke rumah Istilahnya takut menularkan kepadanya Ke keluarga Dokter kalau pulang ke istirahatnya di hotel? Tidak Pak Saya tetap pulang ke rumah Tapi di rumah juga dengan keluarga juga ini Jadi gini Pak Kami di rumah sudah menerapkan juga Bahwa sebelum masuk rumah itu sudah harus cuci tangan dulu Terus semua pakaian cepat-cepat dibuka Dan kita langsung mandi di kamar mandi yang paling depan di rumah Baju baju sakit juga tidak dicuci bersamaan Pak Dibisah bajunya Iya, iya, iya Dokter Faisal ada pesan untuk masyarakat Yang berkaitan dengan COVID-19 Ya, pesan-pesan rakyat tetap jaga sesuai protokol kesehatan Pakai masker 3M itu Pak Masker mencuci tangan Menghindari berkumpul-kumpul Mudah-mudahan bisa kita lewati pandemi COVID-19 ini Pak Amin Dokter, saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada dokter Faisal Dan seluruh dokter di seluruh rumah sakit yang ada di negara kita Di Indonesia ini karena saya bisa merasakan betul betapa sangat beratnya Bertugas, berjuang dalam rangka menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 karena memakai masker yang panas Kita pakai masker saja kadang sering tidak kuat apalagi pakai APD yang menurut saya sangat berat sekali Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, mengapresiasi yang tinggi, menghargai kerja keras yang tinggi dari para dokter dan tenaga medis yang berjuang Dokter, terima kasih dokter Amin Masa apa Pak, terima kasih Pak Terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih dokter, terima kasih Jangan lupa subscribe ya